Nasib apes dialami oleh seorang pencuri di Temanggung. Selain menjadi bulan-bulanan masa, pelaku yang tertangkap oleh warga juga dicokoki cabai hasil curiannya. Pelaku pencuri cabai bernama Herman, warga Wanu Tengah Bulu, Temanggung, harus menerima akibatnya saat dipaksa oleh warga untuk memakan hasil curiannya. Pelaku terangkap warga usai mencuri satu karung cabai di tempat pengepul cabai di Desa Kataan Ngadirenjo, Temanggung, di mana dalam rekamannya, dalam rekaman CCTV yang ada di lokasi memperlihatkan bahwa pelaku dengan tenang mengambil satu karung cabai untuk selanjutnya dibawa kabur. Namun berkat rekaman CCTV tersebut, warga kemudian mencari keberadaan pelaku dan tertangkap saat berada di rumahnya. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke lokasi pencurian dan dihukum oleh warga untuk memakan cabai hasil curiannya. Bahkan warga yang geram juga membakar sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara sempat kesulitan untuk mengevakuasi pelaku karena banyaknya masa yang ada di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Ngadirenjo, Aibda Jody Isworo, mengatakan selain mengamankan pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti cabai seberat 30 kg dan sepeda motor yang telah hangus terbakar. Telah terjadi pencurian cabai. Diketahui oleh pemilik cabai, namun pelaku sudah berhasil kabur. Selanjutnya dari rekaman CCTV, dari pihak korban, menyelidiki dari nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh pelaku, akhirnya ketemu di daerah Wanu Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.